KPU Kota Palopo terus menunjukkan komitmen dalam menciptakan pemilu yang inklusif dengan menggelar kegiatan bertajuk Cafe Demokrasi bersama para penyandang disabilitas. Dalam acara ini, para penyandang disabilitas di Kota Palopo diberikan ruang untuk berdiskusi, memperoleh informasi terkait pemilu, dan berbagi pengalaman mereka seputar aksesibilitas dalam demokrasi. Komisioner KPU Palopo, Abbas Johan, menegaskan pentingnya menjadikan pemilu sebagai momentum bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Abbas menyebut bahwa hak politik penyandang disabilitas harus dijamin dan difasilitasi melalui berbagai upaya, termasuk penyediaan informasi yang mudah diakses. Cafe Demokrasi ini sebenarnya kita ingin mendengarkan diskusi teman-teman disabilitas dan Alhamdulillah banyak hal yang kita bisa petik dari diskusi ini termasuk dengan pelibatan mereka di dalam proses penyandang pemilu. Itu harapan besarnya mereka tadi di dalam diskusi ini. Acara ini berlangsung dengan suasana interaktif melibatkan diskusi, sisi tanya-jawab, dan penjelasan terperinci mengenai tahapan-tahapan pemilu. PU juga menyediakan materi dalam format rama disabilitas, seperti dokumen Braille untuk tunanetra dan media lain yang memudahkan peserta dalam memahami informasi. Para peserta pun diberikan kesempatan untuk berbagi cerita mengenai tantangan yang mereka hadapi dalam pemilu sebelumnya, seperti aksesibilitas, tempat pemungutan suara, dan kebutuhan alat bantu. Masukan ini menjadi bahan evaluasi bagi KPU untuk meningkatkan inklusivitas di pemilu mendatang. Melalui kegiatan ini, KPU Kota Palopo berharap dapat mendorong kesedaran bahwa hak pilih para penyandang disabilitas juga turut menentukan pemimpin bagi Kota Palopo, utamanya yang dapat memperjuangkan kepentingan mereka. Dengan langkah seperti ini, KPU Kota Palopo optimis bahwa partisipasi penyandang disabilitas dalam pemilu dapat meningkat, menjadikan demokrasi lebih representatif bagi seluruh warga. Harapan kita adalah pertama, partisipasi politik ini meningkat. Kedua, perang serta penyandang disabilitas di dalam proses pilkade itu juga kita tingkatkan. Seperti itu harapan-harapan besar kami ke depan. Dari Kota Palopo, Nada Gabrilyia, Seruya TV, mengabarkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.